Halo teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan ke tempat Pak Kelaras salah seorang penggiat penangkar tanaman pecinta lingkungan yang pernah meraih penghargaan kalpataru ini adalah koleksi beliau kedondong lengkeng durian kane ada juga ini cabai ini cabai untuk ayam geprek itu ada duku tapi lagi tidak musim petai bibit durian asam kasturi buah naga jambu madu jeruk lemon ini ada belimbing juga nih teman-teman ini kakao yang disambung kita lihat lagi jalan-jalan ya teman-teman ya ini bibit durian ini bibit durian sambungan durian kane nah ini dia durian kane ini sudah berbuah tapi lagi tidak musim teman-teman ini duku ini pohon induk semua ya nah ini cabainya ini pak klaras sedang mengembangkan cabai juga ya tingginya ini lebih tinggi dari saya hampir 2 meter ya teman-teman ya ini bibit durian yang berminat boleh datang ke tempat pak klaras bibit alpukat nah itu teman-teman bibit duriannya banyak ini kira-kira lokasi penangkaran tanaman yang berbagai jenis tanaman yang dikembangkan oleh pak klaras sebagai informasi pak klaras ini pernah meraih salvataru pada tahun 2015 kemudian kita lihat ada aren yang dijadikan sebagai tanaman induk dan ada juga bibit manggis di bawahnya ya untuk teman-teman yang butuh tanaman ini silakan berkunjung ke lokasi penangkaran tanaman bapak klaras di kilometer 12,5 Tanjung Morawa pohon petai pohon petai ada bibit aren teman-teman dan pak klaras pak klaras sangat konsen terhadap persamaan lingkungan yang ada di sumatera utara ini salah satunya bener-bener oke silakan yang ingin berkunjung ke sini pak klaras sangat terbuka berbagi ilmu bapak sebagai peraih kalpataru tahun tahun 2015 apa yang telah dilakukan dan apa impian kedepannya saya kepingin kalau masyarakat ini tahu membuat bibit dan benih kalau masyarakat ini tahu membuat bibit dan benih insya Allah lahan pekarangan itu kebunnya kampungnya itu tanaman yang produksinya yang dapat diharapkan para Atec dan real itu saya penggiat waktu dapat dapet kalpataru dari tim peneliti pusat lingkungan hidup yang saya buat itu kelompok-kelompok sebanyak kalau gak salah saya 860 jumlah kelompok di Sumatera Utara Aceh dan real waktu ini saya membuat kelompok di latar itu karena kesulitan dana saya semangat aja yang besar dana gak punya maka jalannya tersendal tapi komunikasi untunglah ada komunikasi elektronik saat ini yang sedang dikerjain nama Pak saat ini saya menggalakkan aren tanaman produknya melebih tanaman lain terima kasih telah menonton video saya ini jangan lupa like komen dan subscribe nya ya sampai jumpa pada video saya berikutnya bye bye